Kewari pemerintah memitir ngelarapkan sistem ujian tulis basis komputer atau UTBK, dinaseleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBM PTN. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, Namraken, tapi ke Kewari gana peratus ribu calon mahasiswa daftar SBM PTN. Samalah uji coba sistem mayeng dilakonan kernyenglar reget nalika UTBK di Paju. Nalika diwawancara di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ismunandar Netelaken, tepikah Kewari gana peratus ribu calon mahasiswa daftar SBM PTN. Dirinya optimis atau jumlah T bakal bikin nambahan, tepikah pendaftaran jirangan kahiji, Nyaita 24 Maret 2018 Pungkas. Pihak Nagema yang ngalakonan uji coba, prak-prakan sistem anuanyar nyaita ujian tulis basis komputer atau UTBK. Sekarang yang daftar itu di catatan saya sudah hampir 600 ribu. Tahun lalu jumlah peserta itu hanya 800 ribu. Ini baru berapa hari, masih panjang kan waktunya, masih sekitar 2 minggu lagi. Itu sudah kalau berdasarkan data tahun lalu kan 6 per 8, 3 per 4 dari peserta tahun lalu sudah daftar. Ini gak ada, gak peduli aja. Sejeronin gitu, Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad Nembraken, Dumasar karena uji coba anuanyi lakonan se-Indonesia, sistem tur infrastruktur pikin UTBK di Paju Kalawan lancar. Senajan gitu kungsi ngerandapan delay atau gadget di daerah luarun Pulau Jawa, kawas Kepulauan Riau. Hanya secara infrastruktur, sistem, semua berjalan lancar pada saat tryout kemarin. Kalaupun ada beberapa yang di luar Jawa seperti yang di Pulauan Riau, karena memang seberang laut kan itu, yang harusnya hari itu terselesaikan seburunya, ada delay sedikit karena memang ini pentingnya kita melakukan... Senajan kungsi nyangharupan dan regat Nalika Uji Coba, pihak Kemenristek Turta Institusi Atikan Miharet, Jaga, prak-prakan UTBK bakal dipaju Kalawan lancar. Budi Hartati, Bandung TV